Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa pada kali ini saya akan memberikan latihan materi tentang AutoCAD khususnya pada bangunan rumah untuk mengisi kekosongan kita di tengah-tengah adanya virus COVID-19 maka saya akan coba memberikan sebuah latihan terkait bangunan rumah untuk bangunan rumah dua lantai Oke di video paling awal sekali saya akan menunjukkan bagaimana cara men-setting sebelum kita memulai menggambar terlebih dahulu yang pertama harus disetting adalah unit ya unit yang kita akan gunakan satuan yang akan digunakan dalam menggambar Oke caranya pertama adalah ketik UN unit seperti ini tinggal kita memilih ini adalah satuannya masih inci ya unit skala kita pilih inci ini inci ya satuan standarnya kita rubah ke mm ya pada kesempatan ini kita akan menggunakan satuan mm ya mm seperti ini kemudian Oke saya akan kemudian lagi ke teks option option seperti ini saya masuk ke use preference saya akan memilih mm ya disesuaikan dengan satuan yang tadi mm disini sistemnya oke plot and publish ini kita bisa automatic save ya ini bisa seperti ini Open ini bisa di save per lima minit ya seperti ini displaynya kita bisa ngatur kalernya terlebih dahulu ya untuk uniform background kita pilih black ayah black seperti oke 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 lagi sekarang langkah yang selanjutnya adalah membuat layar yang membuat layar yang kita akan gunakan caranya membuatnya bisa mengetik disini layar properties klik disini atau shortcutnya di keyboard untuk la enter ya sekarang kita akan membuat beberapa layar ya kita akan membuat beberapa layar cara membuatnya tinggal klik disini new layer ya oke new layer seperti ini ya kita namakan layar yang pertama adalah as bangunan ya as bangunan seperti ini ya as bangunan atau garis as kemudian kita tinggal mengatur warnanya ya warna yang kita akan menggunakan ini pemilihan warna adalah fleksibel ya fleksibel tergantung selera warna masing-masing ya color ya kalau saya sendiri dalam menggunakan as bangunan saya biasa memilih yang warna yang agak gelap seperti ini ya yang color 8 seperti ini kodenya koden oke kemudian lain tipenya atau tipe garisnya kita akan memilih disini ya tinggal kita menentukan ya tipe garisnya yang disini kemudian kita lot ya biasanya saya menggunakan garis putus-putus untuk as bangunan kita akan cari kira-kira garis yang cocok untuk kita pakai Oke saya akan coba memilih center ini ya center center 25x oke saya akan klik disini beli center 2 oke kemudian lainnya saya akan memilih yang paling tipis sekali ke 0,00 ya seperti itu sekarang yang selanjutnya kita akan buat lagi kolom ya kolom ya ini adalah kolom jadi selanjutnya kembali ke layar 0 ya kemudian kita buat layar baru lagi ya namanya kolom saya akan memilih warna misalnya ini ya ping kemudian jenis garisnya saya menggunakan standar kemudian untuk ketebalan garis saya akan memilih kira-kira 0,25 oke seperti itu sekarang baik sudah ada dua layar yang kita buat ada layar kolom dengan as bangunan nanti layar-layar yang lain akan menyusul ya oke baik nah setelah kita kita buat disini tinggal ditutup makan maka akan keluar disini ada as bangunan dengan kolom untuk fungsi layar sendiri nanti teman-teman akan mengetahui sendiri apa fungsi dari layar tersebut oke yang pertama kita akan menggambar as bangunan ya as bangunan untuk menggambar as bangunan pastikan kita berada di posisi layar as bangunan ya caranya tinggal klik disini kemudian kita tinggal klik as bangunan seperti ini jadi pastikan yang tertulis disini adalah as bangunan oke nah selanjutnya tinggal kita menggambar saya klik disini saya menggunakan ukurannya ukuran 9000 ya atau 9 meter koma 14000 14000 seperti ini ya enter oke nah jika garis putus-putusnya tidak terlalu terlihat kita bisa merubah skalanya dengan mengetik lain type seperti ini saya akan merubah tadi sentar saya coba saya naikkan ke global skala faktornya ketiga atau empat belum terlihat semua sekali saya buat lagi lain type 10 kenaikan 10 oke sudah ada sedikit saya akan coba lagi lain type sampai terlihat ya ini ini cuma trial and error ke 20 sekalanya oke sudah belum terlihat jelas ya jangan rupa lagi lain type kira-kira 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 50 oke sudah sedikit terlihat lain type coba kita buat 100 sekalanya 100 oke sudah cukup terlihat ya kita buat sampai 150 baik nah ini sudah terlihat seperti ini sekarang saya akan menggambar di sini saya akan kain saya arahkan kursor saya disini ada yang lurus ke atas saya masukkan Hai bentuk gambarnya saya akan memulai dari sini ya dari sini masuk ke dalam saya buat 4000 ini jangan diklik ya oke posisi 4000 disini ada yang lurus ke dalam saya masukkan 4000 oke posisi 4000 disini mereka masukkan ke dalam 3000 oke 3000 artinya tiga meter ya saya ke dalam 500 500 saya buat 1500 saya buat 1500 kode saya tutup disini oke saya tinggal menggunakan perintah offset ini offset saya masukkan perintahnya 3000 artinya yang baru kau setelah 325 oke oke ini ke dalam 3000 baik kemudian ke ini saya akan ketemukan tuh kamar velet pastikan radiusnya adalah 0 ya radiusnya 0 klik disini dan di sini oke sudah membentuk sebuah kamar ke belakang 3500 saya coba offset saya letakkan lain ini saya tidak klik ya cuma seperti ini saya buat 3500 oke kesini dan ini saya buat sejajar disini oke baik sampai disini kira-kira ini saya masukkan ke dalam satu meter ribu sampai ke sini baik Oke sudah seperti itu nanti kita akan membuat toilet disini toilet kita buat ukurannya hanya satu oma lima meter yang saya akan upset 1500 oke oke 1500 kesini ini juga lain-lain ini yang diletakkan adil sini kemudian dikasih ke dalam 1500 kita ketemukan disini ini tinggal kita potong trim trim oke selanjutnya ini saya buat saya akan copy garisnya ke sini Oke sudah jadi untuk as bangunan oke tinggal teras kita buat terasnya 1500 nanti terasnya kita buat teras 1500 1 meter setengah ya kesini sambungnya untuk teras belakang nanti kita buat oke untuk sementara as teras bangunan seperti ini untuk lantai satu nanti kita akan lanjut di video berikutnya bye terima kasih selamat mencapai selamat mencapai Intro masa